Setelah diperiksa selama 4 jam, Jumat ini hari, Bu Hori, mantan wali kota Probolinggo periode 2004-2014, ditahan tim penyidik kejaksaan agung. Ia ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, karena terlibat swap dana alokasi khusus pendidikan tahun 2009 dari 70 sekolah di Probolinggo, Jawa Timur. Menerima aliran dana dari dana-dana yang tahun antara 2009 yang sebesar 5 persen. Akibatnya negara dirugikan hingga 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan agung menetapkan 9 tersangka, termasuk wakil wali kota Probolinggo aktif Suhadak yang telah ditahan beberapa hari yang lalu. Penyidikan kasus korupsi mantan wali kota Probolinggo ini sebelumnya ditangani kejaksaan agung dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejari Probolinggo. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Menemakan bekas сумas menang kejaksana terakhir. P hannoilasi penyidik. Ret Ast